Hai, channel ini tentang reaction inovasi teknologi keterampilan dan sains. Kadang aku juga ngeliput langsung hal-hal yang menarik yang ada di luar sana. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Wokey! Halo bradir dan sister, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mengklik video ini. Video reaction kita kali ini mengenai mesin bunuh diri yang bernama Sarko. Iya, mesin untuk bunuh diri. Kalau kalian suka video mengenai seputar ilmu pengetahuan disinilah tempatnya, jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Sarko adalah kepanjangan dari kata Sarkofagus yang artinya suatu tempat untuk menyimpan jenazah. Perangka Sarko adalah menggunakan sistem euthanasia. Euthanasia adalah praktek pencabutan kehidupan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit. Dengan cara penyuntikan. Alas Sarko dipasang pada dudukan yang bersih tabung nitrogen cair untuk bunuh diri melalui asfiksia, gas inek. Asfiksia itu sendiri adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang, sehingga dapat menurunkan kesadaran sebelum proses bunuh diri itu dilakukan. Proses bunuh diri ini diklaim tidak menimbulkan rasa sakit, hanya membutuhkan kurang dari satu menit. Bunuh diri dengan cara ini adalah hal yang legal di negara Swiss dan Inggris. Di negara Swiss itu sendiri telah tercatat lebih dari 1.300 orang meninggal dengan cara ini pada tahun 2020. Untuk bunuh diri dengan menggunakan alat Sarko ini sangatlah ketat, dan tidak semua orang dapat menggunakan mesin ini, karena harus melewati survei dan harus memenuhi kriteria untuk melakukan bunuh diri. Seandainya ini disetujui, mereka akan diberitahu lokasi port Sarko itu berada, dan diberikan kode akses untuk masuk. Pesan dari saya, apapun permasalahan yang dihadapi, tetaplah berjuang dan semangat untuk hidup. Terima kasih telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih sekali, dan Assalamualaikum Wr. Wb.